selamat pagi selamat beraktifitas salam sodir panas oke pada kesempatan hari ini ada sebuah servisan pesawat LED dengan merek panasonic bagaimana kerusakan kita akan mencoba menyalakan indikator udah nyala ya tadi ya oke ternyata kerusakannya ada suara tidak ada gambar ya alias gelap oke bagaimana kerusakan untuk LED ini langsung saja kita bungkar untuk pesawat LED nya untuk LED Panasonic 32-in ini ternyata tidak ada tipenya ya tipenya sudah hilang oke langsung saja kita bungkar untuk pesawat LED nya oke sudah kita buka untuk pesawat LED nya ternyata untuk model ini menggunakan single PCB ya dimana PSU dan motherboard nya jadi satu ya di sini untuk jalur tiko nya oke langkah-langkah yang kita lakukan bila menghadapi untuk pesawat LED yang ada suaranya tidak ada gambar ini bisa dari lampu backlight nya ya atau bisa dari inverter yang ada di lampu backlight nya pertama-tama langkahnya itu kita ukur untuk tegangan yang ada menuju ke jalur lampu backlight nya tegangannya muncul apa tidak oke kita akan mengukur untuk tegangan di lampu backlight nya keluar atau tidak tadi sempat keluar 60 ya kemudian turun 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 berarti ini untuk tegangan backlight nya keluar ya tadi sempat keluar 60 volt kemudian turun 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 itu menandakan untuk proteksinya memproteksi ya sehingga dia tegangannya berlahan-lahan turun kasus semacam ini biasanya ada salah satu atau ada beberapa bagian untuk lampu backlight nya ada yang mati sehingga untuk inverter nya untuk proteksinya memproteksi pegangannya berlahan-lahan turun oke langsung kita akan membongkar untuk casing nya kita akan mengukur untuk lampu backlight nya apa betul ada yang mati oke kita telah membuka untuk casing luarnya untuk panel ini ternyata menggunakan tiga kupingan ya dengan bawah tengah dan atas oke untuk teknisi pemula untuk membuka casing ini harap berhati-hati ya karena ini tidak menggunakan yang mur-mur ya kita mencongkel jadi kalau mencongkel harus sangat berhati-hati jangan sampai nanti untuk layarnya melakar congkel oke kita telah membongkar untuk panelnya ini hanya menggunakan dua lajur ya dimana satu lajur terdiri dari enam kancing tuh dua tiga empat lima enam oke kita akan mengukur untuk lampu backlight nya oke kita akan mengukur ini untuk yang jalur yang sebelah atas ini normal lampunya nyala semua ini kemudian untuk yang bawah nah ini ada yang mati satu ini ada yang mati satu oke berarti kita akan mengganti satu set yang di bawah ini ya oke kita telah mengganti backlight dan ini kita tes atau kita running beberapa saat apakah nanti akan mati lagi apa tidak sudah kita running beberapa menit ya masih tetap nyala belum mati untuk reflektor nya sudah kita pasang masih tetap nyala saya running untuk backlight nya ini oke setelah kita pasang Alhamdulillah untuk pesawat televisinya sudah berhasil nyala ya demikian tutorial service pada kali ini kerusakan TV Panasonic ada suara tidak agak gambar jangan lupa like subscribe dan komentar agar anda selalu mendapat pemberitaan video-video dari salah salam 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 sal Terima kasih.